Intro Masih bersama kami tentunya Dalam tahun Pak Seban kita masih ngomongin tentang Hari ulang tahun korpori yang ke-49 Nah sudah 49 tahun apa saja yang sudah dilakukan Dan sepertinya tahun 2020 Di ulta yang ke-49 kegiatannya pasti berbeda Karena biasanya agendanya kan Dari bulan ke Men berapa bulan sudah ada agenda ya Kalau yang ini seperti apa Pak Pulung? Ya jadi Kita Tahun ini sesuai dengan Tema kita Korpori peduli COVID-19 Itu bahwa Kita akan laksanakan Hari ulang tahun korpori yang ke-49 Dengan sangat sederhana Terutama berkaitan dengan Upacaranya ya Mbak Wira Maspul Upacaranya kita akan laksanakan Secara virtual Di semua Berarti nanti induknya itu di Komplek Marasamnya Yang lain adalah di Unit korpori masing-masing Tapi itu dilaksanakan secara virtual Dan yang tidak lupa Karena kita juga Murit-murit kebudayaan Jawa itu Di hut korpori ini Kita akan bersama-sama Potong tumpeng Mbak Itu virtual juga Iya virtual Tapi motongnya tetap Tumpengnya beneran ya Pak Beneran tumpengnya Cuma Masing-masing di satu tempat Itu memotong sendiri-sendiri Jadi yang di gedung induk juga memotong sendiri Kemudian di unit kecamatan Di unit OPD Di korpori unit masing-masing Itu membuat tumpeng masing-masing Dan itu Nanti pacarannya bersama Tanggal 30 November 2020 besok Di puncak acaranya Ya puncak acaranya disitu Kemudian Dari rangkaian kepedulian tadi Dan yang paling Kita tidak boleh berhenti Mbak Kita juga merintis Koperasi abdi negara itu Kita harus tetap jalan itu Karena kalau itu Berhenti Jika ini memang harus Merupakan tanggung jawab kita Kita mendirikan Kemudian kita harus nguri-nguri Dan sampai hari ini Alhamdulillah Cash flow-nya sudah berjalan dengan lancar Dan kita bisa Melayani Banyak Kebutuhan Anggota Yang mungkin Membutuhkan pada saat-saat tertentu Yaitu dengan sistem simpan pinjam Oke Dan koperasi ini sangat membantu Iya Alhamdulillah Oke baik Kok kamu terpana Terpesona Ya Allah pur Gantengnya kamu Bagong Pak Agus Gimana Pak Agus ini Dengan hasil karya beliau Pas banget ya Pintar ya Luar biasa Mirip ya Ya Pengrajinya luar biasa Bisa bikin Foto kopinya Mas Pur Bagus itu Keren banget Maturun Tapi kamu bangga loh Sudah ada Ini dimana-mana fotonya Ada loh Ini saya kira dipadaknya Bagong Ini saya bangga Kecuali aku dipadaknya gunungan Aku rasa ngomong Rasa ngomong Mending ini ya Ini bisa ngomong Ngambar gunungan Ada apa nih Gunungan Kenapa nih Pak Agus ini Saya ngomong Senyumnya Persis menek Sebenarnya apa-apa masuk ya Pak Kalau masuk sama wayang ya Ya Kecuali yang baik-baik Kecuali yang baik-baik Oke Si keloni Masa mengerti besok Bisa menyatu Dengan Tentak Cekali terus Tentang 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 Ternyata Oh melek Harap-harap Pak Agus Tadi kita sudah Berbicara banyak Mengenai Bawang Agendanya ini Berbeda jauh gitu ya Dari Corpree sendiri Kan pasti Punya apa ya Harus jadi contoh lah Ini ada Astri di dalamnya Ada pegawai BUMN Dan anak perusahaannya Mencontoh Memberikan contoh Kepada masyarakat Terkait dengan protokol kesehatan Seperti apa Sudah banyak bukti Tadi sudah disampaikan Sudah banyak bukti Bahwa kerumunan ini Berdampak kepada Penularan COVID Yang masif Di beberapa Waktu yang lalu Terjadi beberapa Contoh kerumunan Yang kemudian berdampak Penularan COVID Termasuk Dampak liburan Cuti bersama Ini juga mungkin Saya pikir juga ini Masukan COVID Tingkat nasional Akhirnya Merevisi Cuti bersama Yang akhir tahun besok Yang serancana 10 hari Harus dikurangi Kemudian ini memang Mudah-mudahan bisa mengurangi Penularan yang masif Karena Hari ini Kita menghadapi Penularan yang cukup Banyak Dan Tren yang tadinya Banyak pasien OTG Sekarang sudah mulai muncul Banyak pasien dengan gejala Sedang bahkan berat Sehingga rumah sakit Rumah sakit Rujukan juga Banyak yang penuh Oleh pasien COVID-19 Kebutuhan ICU juga Seringkali tidak bisa menampung Sehingga mau tidak mau Kita harus Bagaimana caranya Mencegah penularan Yang lebih besar Lebih masif Juga kemudian Penularan-penularan Yang terjadi di klaster perkantoran Sudah mudah muncul Akibat dampak Dari rentetan-rentetan tadi Sehingga saya pikir Apresiasi kepada Pak Pulung Dan jajarannya Di keperluan korpori Bahwa kemudian Agenda-agenda ulang tahun ini Kemudian Berubah Menjadi kegiatan-kegiatan Yang tetap bermakna Dan tetap Peduli kepada masyarakat Dan anggotanya Tetapi Tanpa Ada kerumunan Dan semua patuh protokol kesehatan Karena Dan harapannya nanti Korpori tetap Hadir lagi Di dalam kegiatan-kegiatan Terutama promosi kampanye Dan juga Upaya-upaya Preventive Menyediakan beberapa Bantuan-bantuan Terutama untuk kegiatan preventive Karena Pasti preventive Itu lebih penting Lebih berharga Daripada Kuratif maupun rehabilitatif Harganya lebih murah Dan juga lebih mudah Untuk kita lakukan Tinggal kita harus sadar bersama Jadi Pesan kita bahwa Semua Kita himbo Supaya tetap Patuh protokol kesehatan Selalu pakai masker Keluar rumah Bahkan Kalau memang Ada resiko Di dalam rumah Kita juga menjaga Klaster rumah tangga Dengan tetap Mengupayakan Kalau tidak bisa Menjaga jarak Kita pakai masker Kemudian sering cuci tangan Dan Menghindari Jarak Dan menghindari kerumunan Itu Satu-satunya Dan Korpori Melalui Korpori Kita harapkan Kampanyenya Lebih Giat lagi Di ulang tahun yang ini Semangatnya lebih Giat Kepada kami semua Kepada anggota-anggota Yang semua ada di instansi Di lembaga-lembaga yang ada Saya kira itu Oke baik Jadi preventif itu lebih murah Asal Mau patuh Ya Kata kuncinya itu Kampanyenya tadi Itu kampanye protokol kesehatan Ya Betul Besok termasuk Di workshop Di tanggal 30 Itu kita akan Iya Kampanye tentang Bagaimana Mensosialisasikan Tentang Protokol kesehatan Oke baik Jadi kurang satu Mbak Bra Imun Meningkatkan imun Sering-sering Nanggap dagelan Pak Itu Sebenarnya pengarahnya Mau ke dia Pak Orang Sering imun Meningkat Sering dagel Apa sering nanggap Nah dua-duanya Pak Sering dagel Yuh ayem Mau nge-tuk job Sering nanggap 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 Oke baik Kita masih ada waktu Oh waktu itu sudah habis Tapi ya pasti terima kasih Pak Pulung Selamat tahun untuk Warpri Yang ke-49 Mudah-mudahan Sekali lagi Semakin giat untuk Memkampanyekan tentang Kesehatan Dan protokol kesehatan Covid Itu ya Harus dipatuhi Ya betul Mbak Gong mau pamit dulu Pak Mbak Gong mau pamit dulu Terima kasih untuk perhatiannya Yang sudah menyaksikan Saya dan Mbak Vira Bersama Bintang tamu yang Luar biasa Di sore hari ini Ya kami pamit dulu Ketemu lagi minggu depan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau selamanya Kau selamanya takkan pernah ku tinggalkan Lekat di jiwa penentu tempat kembali Seperti kau malamku Seperti kau malamku Kuipun namamu Tak mungkin kan berhala Ku ketuk langit Untukmu Ku rangkai kucian Padanya yang telah teguhkan hatiku Dan tanamkan rindu di relung hatinya Bersemilah Sudah Harapanku Ku cepat meretak Di hatimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton